Di tengah perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup positif. Salah satu kontributornya adalah naik ekspor dan sektor ekonomi kreatif. Agar pertumbuhannya makin pesat, akses permodalan ditingkatkan. Otoritas Jasa Keuangan menjembataninya dengan menggandeng asosiasi perusahaan pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan, APPI dan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia, ASIPINDO, serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI, menyepakati kerjasama untuk penjaminan pembiayaan ke sektor yang berorientasi ekspor dan ekonomi kreatif. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pertumbuhan industri ekonomi kreatif. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mulyaman Hadad, mengatakan kontribusi industri kreatif sangat besar, yaitu menduduki peringkat ke-6 penyumbang PDB nasional dengan kontribusi rata-rata hampir 8% PDB. Selain itu, industri kreatif juga menyumbang hampir 10% terhadap ekspor nasional. Dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih luas, diharapkan sektor ini makin maju. Buka akses keuangan ini, terutama kepada pembangkang dan perusahaan pembiayaan. Saya sependapat dengan apa yang tadi disampaikan Pak Menteri Keuangan dan juga Pak Triawan Munaf, industri kreatif ini tentu saja betul-betul sangat penting bagi kita dan punya potensi yang besar. Dan nanti kita akan lengkapi, terutama untuk kita membuka akses kepada para startup. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia mengaku pada tahap awal sejumlah perusahaan pembiayaan siap memberikan akses pembiayaan dengan nilai total pembiayaan 500 miliar rupiah. 10 perusahaan pembiayaan yang terlibat diantaranya BFI Finance, Adira Dinamica Finance, Mega Finance, dan Sinarmas Multi Finance. Dengan perluasan segmen pembiayaan, APPI berharap pertumbuhan aset bisa mencapai 5 hingga 10% pada tahun ini. Dari Jakarta, Bekti Pambudidiksi, Arief Irmansyah, Metro TV